Pemirsa untuk mengetahui bagaimana suasana terkini pertandingan antara tim Naks Indonesia U23 melawan Uzbekistan sudah ada Bapak Ari Susanto, tim supporter Garuda Ketar, selamat malam Pak Ari Selamat malam Mbak Arista Baik, Pak Ari ini kan sudah satu game Pak Ari bisa diceritakan bagaimana suasana setelah satu game berakhir ini kan game kedua Ini suasana disana apakah semakin panas atau bagaimana Pak Ari? Wah, seru banget tadi kita lihat di babak pertama dua-duanya saling press ya Jadi memang sangat tegang Tapi alhamdulillah masih kosong-kosong ya Cuman ya tadi kan kita yang kita takutin siapa yang ngegoalin duluan gitu loh Karena dia akan ada advantage Tapi daripada kita kebobolan at least sekarang masih kosong-kosong Jadi mungkin mudah-mudahan masih ada harapan di babak kedua ini Dan juga jangan sampai ya penalti lah gitu loh ya Mudah-mudahan timnas bisa membuahkan gol Pak Ari, kalau misalkan dari Pak Ari sendiri melihat ini kan gol gawang Indonesia Maksud saya ini kan seringkali hampir dimasuki bola oleh lawan Kalau misalkan teman-teman supporter sendiri ini melihatnya seperti apakah gergetan atau bagaimana? Iya, kita cemas ya Karena kan di ABK ini agak berbeda mbak Karena lapangannya itu kan tidak ada track running di pinggiran Jadi posisi kita tuh sangat dekat ke pitch gitu loh Sehingga merasa lebih emosional Beda mungkin di GBK itu kan ada track running yang berjarak gitu loh Jadi agak jauh penonton dengan pitch gitu loh ya kan Tapi disini sangat dekat Jadi kalau bola keluar aja udah langsung pada penonton gitu loh Jadi kita terasa sekali emosinya disini Setiap timnas menyerang atau timnas diserang Baik, kalau misalkan melihat dari permainan para Garuda muda ini Kalau menurut Pak Ari, apakah sudah efektif untuk menahan serangan lawan Atau kurang serangan atau bagaimana Pak Ari? So far ya kelihatan juga ya USBK-nya dominan Tapi memang timnas mungkin ya mudah-mudahan di babak kedua ini Mereka bisa lebih bermain lepas, mengambil risiko Tapi juga ya harus hati-hati karena USBK-nya cukup agresif ya mereka Baik, lantas untuk harapannya sendiri Pak Ari Kalau misalkan melihat dari pertandingan pertama Sudah sekarang ini pertandingan kedua Ini harapan dari Pak Ari sendiri ini bagaimana Apakah Indonesia bisa nih menggolkan status saja atau seperti apa? Kita sangat berharap ya karena kita ada harapan tinggi ya Untuk maju ke babak berikota Ya itu mungkin final Tapi ya kalau satu gol masih agak berisiko Pak Karena nanti tiba-tiba bisa sama gitu ya Sehingga membuahkan penalti Atau harus berakhir penalti Tapi mudah-mudahan bisa selisih dua gol lah At least gitu loh ya kan Supaya cukup aman dan juga mental timnas aman gitu Baik, Pak Ari boleh dibalik nggak Pak kameranya? Kami ingin melihat suasana di sana seperti apa? Ya kita lihat itu yang di tengah Jadi yang di tengah itu ya para supporter Garuda Qatar Dengan gendangnya, dengan alat-alat apunya masing-masing Nggak tahu itu kedengeran nggak Pak Yael Yael atau chance-nya mereka ya Dari saya Kami tidak mendengar Mungkin bisa diceritakan Pak Ari Ya jadi kita continue Yael Yael khas penggemar gitu loh Tapi yang tidak terlihat bahwa di sebelah sana itu tim supporter Uzbekistan Dan cukup banyak juga mereka Ada satu dua seksionnya Tapi dibandingkan supporter Merah Putih atau Indonesia Masuk kalah Kalah banyak Tapi ya mereka cukup Ini juga cukup peras juga itu loh Yael Yael mereka Tim Uzbekistan supporter Baik, mungkin bisa diberikan sedikit bocoran Yael-Yael yang ada di dalam stadion ini Seperti apa Pak Ari? Ya itu standar ya Terus ya seperti Ya kita, jadi kita udah persiapan sebenarnya Mbak Pada saat Asian Senior, AFC Senior itu kita udah persiapan Bahkan waktu itu kita sampai ada bagi-bagi kertas untuk semua supporter Hafalin Yael-Yael dan chance-nya gitu loh Jadi sekarang ini ya kita tinggal aktifasi Dan lebih banyak lagi yang berminat untuk nonton di stadion Karena performance timnas Nah itu kan Baik Pak Ari saya melihat di depan Pak Ari ini ada anak kecil Ini kira-kira usia berapa dan antusias Anak-anak ini ini bagaimana ini kesan-kesannya menonton langsung Indonesia melawan Uzbekistan nih Pak Ari ini Jadi memang disini family friendly Stadium ya aman, bersih, ada toilet Juga banyak stand-stand makanan Dan tidak terlalu apa ya berjaraknya tuh enak gitu loh Jadi kalau kita lihat itu banyak sekali yang dengan keluarga disini Baik anak kecil Kadang saya juga lihat ada yang bawa balita gitu loh Jadi alhamdulillah experience-nya sangat bagus ya kan Jadi bukan hanya nonton bola tapi Hiburan juga buat keluarga dan juga buat anak-anak kecil experience Dan banyak juga mereka yang mengidolakan anggota ongkata timnas Baik Terima kasih banyak informasinya Pak Ari kami masih terus menanti Bagaimana perkembangan terkini permainan Garuda Muda Di Qatar Dan selamat kembali menonton Pak Ari